Intro Bupati Batubara Zahir secara resmi membuka pelaksanaan Musabah Kohtilawati Al-Quran atau MTQ ke-13 Tingkat Kabupaten Batubara yang diikuti oleh 12 kafilah sebatubara Suasana pelaksanaan MTQ kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Dimana tidak adanya pawetakruf dari kafilah yang membuat suasana kurang meriah Ditiadakannya pawetakruf karena masih dalam antisipasi penularan virus corona Menurut Bupati, MTQ akan tetap dilaksanakan walaupun masih dalam suasana penyebaran virus pandemik COVID-19 Hal ini dikarenakan sebentar lagi akan diadakan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara Ini tentunya memberikan kesempatan bagi para dewan juri untuk menilai dan menyaring para peserta Yang memang mempunyai segudang prestasi dan diharapkan dapat mengharumkan nama Kabupaten Batubara di tingkat Provinsi Sebagai informasi, MTQ Kabupaten Batubara kali ini diikuti oleh 446 peserta dari 12 kafilah Yang akan bertanding di 8 cabang yang dipertandingkan selama 4 hari ke depan Yang akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2020 Pemerintah Batubara berharap walaupun kondisi hari ini kondisi pandemik corona yang melanda tingkat dunia Dan menghiburkan seluruh masyarakat dunia, masyarakat Indonesia, masyarakat Batubara khususnya Kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini walaupun sebenarnya kemarin ini diputuskan sangat singkat di hari minggu Karena di hari minggu itu juga kita memutuskan tidak ada keramaian-keramaian Tapi dengan pertimbangan bahwa kalau nanti MTQ tingkat Kabupaten ini tidak kita laksanakan Maka kita tidak ada utusan para kori dan kori yang kita untuk tingkat Sumatera Utara Biarkan tim juri, tim hakim nanti menilai para kori-kori A yang ditandingkan Nah kita berharap akan muncul kori-kori A yang terbaik dari Batubara Dan nanti ketika dilaksanakan kompetisi atau pertandingan, perlombaan di tingkat provinsi Kita berharap kori-kori A kita ini bisa muncul di kegiatan Musabako, Tiratu Quran di tingkat Provinsi Sumatera Utara Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.